assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai merakit charger multi-purpose yang bisa digunakan charger lithium 18650 secara paralel maupun seri bisa juga digunakan untuk mencar jerakin 6 volt 12 volt atau 24 volt jadi rangkaian ini sudah saya buat multi tegangan input yang digunakan minimum tegangan maksimum dari baterai yang akan di charger plus satu setengah volt dan sengaja saya pilih tip 3055 plus head sync agar dapat digunakan sampai 2 ampere kontinu bahan utamanya selain tip 3055 juga programmable reference TL431 harganya murah sekitar 600 rupiah per piece satu piece potensiometer lima kilo dan beberapa resistor satu lagi satu piece dioda nanti akan saya gambar berengkap ini output baterai ini input dan ini ground karena ini juga saya baru mencoba jadi saya gunakan untuk mencari lithium 18650 dahulu ini sudah saya desain bisa kalian charger secara seri maupun paralel Oke kita lihat dahulu tegangan baterainya terbaca 3 terbaca 3,99 volt DC dan jangan lupa head syncnya bila menggunakan beban besar saya coba inputnya dengan regulator mini saya ke negatif input saya gabung ke negatif baterai dan akan saya coba di 6 volt saja dahulu tegangan minimum ini butuhkan adalah tegangan maksimum baterai plus satu setengah volt karena ini tegangan maksimum di 4,2 volt jadi dengan input 6 volt saya rasa sudah cukup ground input saya gabung ini negatif meter saya gabung juga kemudian positif meter saya pasang di output warna kuning lalu saya pasang tegangan inputnya indikator sudah menyala langkah selanjutnya kalian setting tegangan maksimum baterai contoh disini karena saya gunakan lithium 3,7 volt yang mempunyai tegangan maksimum sekitar 4,2 jadi agar cepat saya set set saja di 4,1 oke saya set di 4,1 volt kemudian baru mulai charger saya gunakan kabar ini untuk mempunyai tegangan maksimum tambahan saja perhatikan terutama besar arus akan saya mulai charger ini tegangan baterai saat charger arus charger terbaca 300mAh lalu saya diamkan apakah bisa cut off otomatis sudah 10 menit belum cut off dan arus terbaca 50mAh dan saya biarkan kembali dan setelah hampir 30 menit baru cut off indikator sudah off tegangan baterai terbaca 4,1 volt dan arus terbaca 0 oke sepertinya mantap bila kalian ingin set maksimum di 4,2 kalian lepas dahulu outputnya dari baterai lalu kalian set di 4,2 volt oke saya coba set di 4,2 setelah kalian set seperti ini baru kalian mulai charger kembali perhatikan charger arus terbaca 250mAh dan kalian tunggu sampai cut off proses charger sampai cut off pada titik maksimum merupakan proses paling lama hal ini juga tergantung dari baterai yang kita gunakan apakah masih sanggup pada titik maksimum oke tidak saya coba sampai cut off kemudian bila kalian ingin mencoba secara seri secara teori membutuhkan tegangan input sekitar 4,2 dikali 2 dan ditambah 1,5 volt sekitar 9,9 volt lalu kalian setting outputnya pada tegangan maksimum baterai contoh disini karena dipasang seri jadi 8,4 volt oke saya coba setting di 8,4 volt rupanya sedikit meleset secara teori tegangan input kurang tinggi saya coba naikkan di 12 volt ya beginilah saya bila mencoba rangkaian ya beginilah bila saya mencoba rangkaian akan saya coba secara bertahap sudah melebihi kita setting di 8,4 volt ya seperti ini setelah ini baru kalian charger baterainya secara seri ini oke untuk charger ke akhir di video selanjutnya saja dan bagaimana rangkaiannya dan cara penyelulerannya bagi para pemula oke rangkaiannya seperti ini tegangan input bisa kalian coba mulai dari 6 sampai 36 volt di video berikutnya aja akan saya coba untuk akhir 12 volt R1 220 ohm merupakan pembatas arus rangkaian untuk menentukan ini diperlukan praktek contoh disini R1 saya gunakan 220 ohm jadi secara praktek arus maksimum sekitar 1,8 ampere tujuannya tentu bila terjadi source circuit atau baterai yang ingin kita charger kosong sekali maka tidak akan merusak rangkaian ini led indikator dan R2 2kohm sebagai pembatas arus led dan dioda ini tergantung besar arus yang kalian gunakan ini sebetulnya berfungsi agar indikator cut offnya bisa mati pada saat baterai penuh dan ketiga resistor ini merupakan pengatur tegangan referensi cut off cara kerjanya sederhana rangkaian ini akan terus mencharger terlihat dengan indikator on dan akan cut off bila pin referensi TL431 sudah mendapat tegangan yang kita setting karena TL431 on dan basis menjadi 0 ditandai dengan indikator off mudah bukan ini transistor tip 3055 ini TL431 solder kathoda TL431 ke basis transistor 3055 dioda SR510 solder anoda dioda ke emitter potensiometer 5K pin tengah kalian gabung ke salah satu pin lainnya solder potensiometer 5K ke kathoda dioda pasang secara seri resistor 1kg dan 470 ohm hasil solder seri resistor ke pin 1 atau referensi TL431 kemudian ujung R470 ohm ke potensiometer 5K dan ujung R1 kilo ohm ke pin 2 TL431 ini juga merupakan titik negatif dan saya mohon maaf selanjutnya file saya hilang tapi saya rasa tidak sulit selanjutnya oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh